Interaksi Rizky D.A. dan istri di tengah gosip cerai, kok canggung. Gosip perceraian antara Rizky Syafarudin atau akrab disapa Rizky D.A. dan sang istri, Nadia Mustika Rahayu semakin santer dibicarakan. Sejoli ini menikah pada tanggal 17 Juli 2020 melalui proses ta'aruf hanya setelah satu bulan berkenalan. Baru dua bulan sejak menyandang status sebagai suami istri, rumah tangga Rizky D.A. dan sang istri diterpa berbagai isu, termasuk perceraian. Hal ini juga dibarengi dengan fakta mantan kekasih Lesti Kejora itu menghapus seluruh foto dengan Nadia Mustika Rahayu dari laman feeds akun Instagram pribadinya. Di tengah isu perceraian, interaksi terbaru Rizky D.A. serta Nadia Mustika Rahayu menjadi sorotan karena dinilai canggung. Apa yang terjadi? Simat artikelnya di bawah ini. Pada tanggal 3 September 2020 lalu, Nadia Mustika Rahayu mengunggah foto terbaru dirinya yang baru saja lulus kuliah. Dengan caption panjang, dia mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukungnya selama ini, hingga bisa menyelesaikan studi dengan baik. Alhamdulillah bisa sampai di titik ini setelah melalui berbagai macam ujian, terima kasih kepada Allah SWT serta orang-orang yang terlibat selama ini. Tinggal di panti bukan jadi penghalang untuk bisa menyelesaikan kuliah, banyak ujian bukan jadi alasan untuk tidak meraih cita-cita. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, selagi kita mau berusaha Allah pasti mudahkan jalan kita. Terima kasih ya Allah telah membuatku menjadi orang yang lebih kuat. Bismillah, mengemban amanah baru. Semoga Allah mempermudah urusan kita semua, tulis istri Rizky D.A., dikutip oleh Intip Seleb pada Sabtu, tanggal 5 September 2020. Berselang satu hari, Rizky D.A. lantas meninggalkan komentar di bawah postingan sang istri. Mantan kontestan ajang pencarian bakat D.A. Akademi tersebut memberikan ucapan selamat atas kelulusan kuliah sang istri tercinta dan mendoakan agar ilmu yang didapatkan bermanfaat. Selamat ya Dek, semoga bermanfaat ilmunya nantinya. Amin, tulis Rizky D.A. melalui akun Instagram pribadinya, at the 2 garis bawah Rizky 123. Kemudian, Nadia Mustika Rahayu membalas komentar sang suami dengan singkat, amin ya roh, makasih ya at the 2 garis bawah Rizky 123, katanya. Mengetahui bahwa Rizky D.A. mengomentari postingan sang istri, langsung mendapatkan sorotan penuh dari warganet. Interaksi minim antara keduanya membuat banyak orang terheran-heran. Tidak sedikit yang menilai betapa canggungnya hubungan Rizky dan Nadia saat saling balas komentar. Bukan sebagai pasangan suami-istri, melainkan bak teman saja. Karena hal ini, isu perceraian mereka semakin diperbincangkan. Kok kaku banget sama suaminya kak? Biasanya romantis. Dua Aiki kenapa ya sama teh Nadia? Tanya warganet di kolom komentar. At the 2 garis bawah Rizky 123 bisa kali langsung telepon. Nggak usah komentar di Instagram, gua kakak, ungkap seorang warganet. Kok, kemarin kan bilangnya istriku gitu. Jangan gitu dong Rizky. Bilang, selamat sayang, kek. Biar netizen pada baper, sahut warganet lain. Heran sama netizen, nunjukin sayang ntar di bilang lebay. Kalau biasa, dikata enggak romantis dan enggak sayang. Pikiran positif kenapa? Biar enggak jadi penyakit hati. Timpal seorang warganet. Sementara itu, bahkan, kini beredar gosip bahwa Rizky D. Akademi telah memberikan talak cerai kepada Nadia Mustika Rahayu. Akan tetapi, perihal ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.